mengenal salah satu kru terbaik dari bajak laut Kurohige. Ini dia, Lafite. Lafite merupakan pemimpin kelima armada Blackbeard. Ia berperan sebagai navigator yang menentukan arah kapal Blackbeard. Kemampuan navigatornya sangatlah luar biasa, karena ia dapat menentukan arah tanpa harus menggunakan lockpost. Lafite sangat pandai dalam menyusup. Ia pertama kali muncul ketika ia berhasil menyusup ke Marijoa. Dia mendatangi Marijoa dengan santainya dan membuat rapat pembahasan pemberhentian pangkat krokodil terganggu. Dia kesana dengan satu tujuan, yakni merekomendasikan Teach atau Kurohige untuk menjadi Shichibukai baru saat itu. Hal itulah yang membuat Lafite cukup berjasa terhadap perkembangan karir dari Kurohige. Selain menyusup, Lafite dikenal sebagai ahli penyamaran dan punya kemampuan untuk memanipulasi pikiran seseorang, hingga dia bisa mendapatkan informasi apapun dari orang yang dia hipnotis. Lafite memiliki julukan Demon Sheriff. Julukan ini didapat karena ia mantan polisi dari Westbrook yang dikenal dengan tindakan kebrutalan yang tak terhitung jumlahnya. Tindakannya tersebut juga yang membuatnya diasingkan dari lautan dan kemudian bergabung dengan bajak laut Kurohige. Sejauh ini, penampilan Lafite dalam One Piece belum terlihat kembali. Namun banyak teori liar yang bertembaran mengenai Lafite ini, salah satunya Lafite diduga menjadi sosok yang berada di balik topeng CP0. Sampai jumpa di просто bukitnya.